Pemirsa seorang bocah yang tenggelam saat memancing, kami selalu ditemukan tewas bengabang di Sungai Cidurian, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat Sore. Informasi tersebut akan mengawali berita sekitar kita berikut ini. Seorang bocah berusia 12 tahun tenggelam di Sungai Cidurian, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kami selalu. Setelah dilakukan pencarian selama 24 jam, jenazah bocah kelas 6 SD yang terbawa arus saat berenang bersama tiga temannya ini ditemukan Jumat Sore. Jenazah korban ditemukan mengambang di tepi Sungai Cidurian, sejauh 1,5 km dari lokasi awal korban dinyatakan hilang terbawa arus sungai. Dengan menggunakan tali dan alat bantu penyangga, tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi Dede Abdul Matin, 27 tahun, yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 17 meter. Di kampung Cidadab, desa Kuta Sirnaci saat Kabupaten Sukabumi, kami semalam. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, karena kondisi sumur yang sempit dan penuh air. Korban pun berhasil dievakuasi setengah jam kemudian dengan kondisi meninggal dunia dan tubuh sudah terbucur kaku. Polisi tangkap pelaku begal sadis yang tega membunuh korbannya. Pelaku yang hendak melawan saat dilakukan penangkapan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Peristiwa terungkap saat ada temuan jasad bersimbah darah di kebun kopi lerem gunung Argo Puro, desa Andung Biru, kecamatan Tiris. Pelaku dua orang dan satu di antaranya mengalami luka akibat korban sempat melawan. Hingga kini, polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Tim Liputan Ainews melaporkan.